Suasana klenteng Sampokong di Semarang, Minggu Malam, nampak ramai dikunjungi masyarakat. Mereka yang datang ke klenteng Petilasan Laksamana Cengho ini untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota, tidak hanya sembayang, melainkan juga berwisata menyambut Imlek. Dalam perayaan Imlek Tahun ini, produk susu dari Nestle, Bear Brand, membuka stand di klenteng Sampokong. Di stand Bear Brand, ada peramal nasib bagi para pengunjung untuk berkonsultasi tentang resolusi di Tahun Monyet Api ini. Berbicara resolusi di Tahun ini, harapan dan doa pastinya isinya baik-baik ya. Ya baik dalam kelancaran usaha, kemudian rejeki, dan yang paling penting itu kesehatan. Kemeriahan Tahun Baru Imlek telah datang. Berbagai macam persiapan telah dilakukan oleh warga keturunan Tionghoa, mulai dari membersihkan rumah, memasang kiasan, hingga menyiapkan aneka hidangan khas Imlek. Selain menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, Imlek juga lekat dengan ritual dan doa untuk memperoleh peruntungan yang lebih baik di Tahun yang Baru. Tidak hanya untuk kemakmuran, melainkan juga untuk kesehatan. Ya, kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menyambut Imlek, karena kesehatan yang baik akan memberikan peruntungan yang baik di Tahun Depan. Resolusi di Tahun Baru ini atau Tahun Monyet berharap diberikan kesuksesan dan segala kebaikan untuk kita dan diberikan kesehatan sekeluarga. Selamat Tahun Baru Imlek 2567 Bumceli!